Pemirsa pemerintah Kabupaten Jember bersama instansi terkait mulai mengerjakan pembangunan rumah untuk 13 kakak di sumber baru yang rumahnya terancam longsor. Diperkirakan dalam satu bulan ke depan, pengerjaan bisa rampung sehingga warga yang bersangkutan bisa mulai menempati kediaman baru tersebut. Di lahan perusahaan daerah perkebunan atau PDB yang terletak di desa sumber padat atau sumber Oling Desa Jambesari, Kecamatan Sumber Baru inilah. Pembangunan rumah sedang dilakukan untuk 13 keluarga yang rumahnya harus ditinggalkan karena terancam longsor. Pelotakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Jember didampingi Direktur Utama PDP, Kepala BPBD, Kepala Desa Banjar Sari, Muspika Sumber Baru, dan OPD terkait. Sofian Sauri, Direktur Utama PDP, mengatakan Relokasi warga yang terdampak longsor ke lahan PDP ini mendapat fasilitas ukuran rumah yakni 5,6 meter. Namun dari perkebunan sendiri menyediakan ukuran 8 x 13 meter, serta dengan sistem hak pakai tidak boleh menambah serta mengurangi bentuk bangunan. Kalau apa namanya, wilayah kami ini masuk afdelink sumber oling, blok sumber manggis. Pak, terus ini untuk berapa warga ini rumah yang dibangunkan? Ini 13, Bapak. Ukuran rumah apa? Kalau ukuran rumah itu menurut dari BBBD itu 5 x 6 disediakan oleh pemerintah. Tapi kan kami kalau dari PDP, itu menyediakan ukuran tanah 8 x 13. Tsunami, salah seorang warga yang mendapatkan bantuan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan PDP, serta semua pihak yang membantu. Tsunami hidup bersama 6 keluarganya, dan sebelumnya selalu merasa khawatir apabila ia tak segera pindah, sebab kediamannya pernah beberapa kali ambles. Ketak, itu kan agak, apa itu, karena ketakutan saya. Karena gimana kalau saya nunggu di rumah saya kan saya takut, karena gimana saya kan saya punya anak kecil, gimana kan nangis terus. Kalau anak kecil kan nggak tahu, kalau gimana kalau saya susah kan nggak tahu, nangis terus. Saya kabur, semoga saya selamat gitu. Sekarang dapat bantuan relokasi rumah ini gimana tuh, perasaannya? Ya, enak. Alhamdulillah, saya dikasih rumah sepenting yang baik. Saya selamat sepertinya. Bupati Jumber Hendesiswanto mengatakan tempat relokasi yang baru ini pemandangannya indah. Di sini juga sudah terdapat pengukiman warga lain, sehingga mereka bisa hidup bertetangga. Hanya saja yang perlu dibenahi adalah kondisi akses jalan yang belum baik. Dalam menguntung pelatakan batu pertama ini, sekaligus diserahkan surat hak pakai kepada 13 kakak tersebut. Diperkirakan pembangunan rumah tersebut bisa rampung dalam waktu satu bulan ke depan. Dan seluruh masa transisi, Pemkap Jumber akan menyokong kebutuhan sembako warga tersebut. Di lokasi ini kita akan membangunkan juga, juga memakai material mereka yang masih bisa dipakai, karena tempat yang lama akan dibersihkan, mungkin diganti dengan tanaman-tanaman keras yang bisa mengunci, tanah gerak tersebut tidak bergerak lagi. Dan di sini status nanti tentang tanah yang ditempat di sini adalah hak pakai, karena di sini posisinya masih HGU, hak pakai, dan mereka akan kita perbaiki setiap dua tahun. Dan kami yakinkan kepada warga semua, kenapa hak pakai, biar agak ini membatasi, jangan bukan sampai menjadi perumahan di sini, tapi lokasi ini hanya khusus untuk spesial di warga yang terdampak tanah gerak. Dari Sumber Baru, Sugito Jumber 1 TV, Bapak Orkan.